Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dilanjutkan pemukulan Gordang Sambilan Menteri Agama Lukman Hakim Syahifuddin dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dewan Hakim memutuskan dari 12 cabang dan 23 pertandingan MTQ Nasional 27 tahun 2018 di Sumatera Utara, juara umum diraih kafilah DKI Jakarta perolehan 10 emas, 3 perak, dan 5 perunggu dengan total 64 poin. Sementara juara kedua diraih kafilah Provinsi Banten perolehan 6 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total 51 poin. Sedangkan juara ketiga diraih tuan rumah Sumatera Utara dengan perolehan 4 emas, 3 perak, dan 8 perunggu dengan total 37 poin. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan membaca dan mendengarkan Al-Quran mendapat pahala, apalagi melaksanakan apa yang diajarkan dalam kandungan Al-Quran. Melalui kegiatan MTQ Nasional, waktu Presiden berharap para ulama, ustad, maupun mubalih dapat menyebarkan suatu kehidupan keagamaan harmoni sesuai isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dalam agama kita, membaca Al-Quran mendapat pahala, mendengar juga mendapat pahala, tentu apalagi melaksanakannya dengan baik, tentu lebih berpahala lagi. Membaca yang indah tentu pahalanya lebih tinggi lagi, dan melaksanakannya secara baik, tentu itu adalah harapan kita semua. Karena itu kepada bapak-bapak, para ulama, para ustaz, ustazah, para mubalik, tentunya mempunyai andil yang besar bagaimana menyebarkan suatu kehidupan keagamaan yang harmoni, yang wasatia, yang moderat, yang terakhir kita semua. Karena kehidupan keagamaan yang wasatia, yang menengah, yang moderat, adalah sifat keselaman kita di Indonesia. Penutupan MTQ Nasional ke-27 tahun 2018 di Sumatera Utara juga diumumkan bahwa Tuan Rumah MTQ Nasional ke-28 Provinsi Sumatera Barat, ditandai dengan penyerahan bendera MTQ dari Gubernur Sumatera Utara ke Menteri Agama, kemudian dilanjutkan ke Gubernur Sumatera Barat yang akan menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional tahun 2020 mendatang. Dari Medan, Said Ilham, Ainews, melaporkan.